Intro Sejarah si Raja Luntung dan silsilah Marga Sinaga Ya teman, menurut Persi Toba, Sinaga adalah satu di antara marga-marga tertua di dalam kumpulan marga suku Batak Dalam cerita masyarakat Batak teman, marga Sinaga adalah keturunan dari si Raja Batak generasi kelima Yaitu si Raja Batak memperanakan Guru Tatea Bulan, Guru Tatea Bulan memperanakan Tuan Saribu Raja Tuan Saribu Raja memperanakan Raja Luntung Nah si Raja Luntung inilah yang menjadi ayahnya Sinaga atau memperanakan Sinaga Intro Si Raja Luntung memiliki sembilan anak yang terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan Toga Sinaga, Tuan Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar, Siboru Amapandan, Siboru Panggabean Intro Ya teman, menurut beberapa sumber, keturunan Luntung kebanyakan tinggal di Samosir Kemudian keturunan Luntung menyebar memenuhi Tanah Batak Ya hampir di seluruh Tanah Batak terdapat keturunan Luntung Yaitu Bermarga Sinaga Dalam beberapa buku tarombo teman atau silsila Sebagai mana dicatat antropolog Richard Sinaga dalam silsila Marga-Marga Batak Ada yang menempatkan Situmorang sebagai keturunan Luntung yang pertama Sedangkan Sinaga pada urutan yang kedua Namun teman, menurut cerita orang tua turun-temurun Anak sulung si Raja Luntung adalah Sinaga Dan anak kedua Situmorang Setelah dewasa, Situmorang lebih dulu kawin dengan Borulimbong Sementara adik Borulimbong ini diperistri oleh Sinaga Ya teman, Sinaga mempunyai tiga orang anak laki-laki Raja Bonar atau Sinaga Bonar Raja Ompuratus atau Sinaga Ratus Raja Hasugian atau Sinaga Uruk Nah teman, masing-masing dari mereka mempunyai tiga anak laki-laki Raja Bonar yang kemudian disebut Sinaga Bonar Memperanakan Raja Pandey yang ditonga Suhut di hutan Si Raja Ratus yang kemudian disebut Sinaga Ratus Memperanakan Ratus Nagodang, si Tinggi, si Ongko Raja Uruk yang kemudian disebut Sinaga Uruk Memperanakan, si Hatta Hutan, Barita Raja, Datu Huruf Nah berdasarkan Sinaga di atas lah Maka di Marga Sinaga terdapat sebuah istilah Yaitu Sisia Ama Sitolu Oppu Yang berarti memiliki sembilan bapak dan tiga Oppu atau kakek Ya hingga saat ini keturunan dari Sinaga tetap masih menjadi satu marga Yaitu Marga Sinaga Semua keturunan Sinaga terhimpun menjadi toga Sinaga Yang menjadi satu dalam ikatan Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boruna Atau PPTSB Ya teman, persatuan ini berada di tingkat kecamatan Kabupaten, provinsi bahkan tingkat nasional Tahun 1966 PPTSB membangun sebuah tugu yang diberi nama Toga Sinaga Yang letaknya di desa Urat, Samosir Dan tahun 1970 bulan Juni tugu tersebut diresmikan Ya teman, dalam perkembangannya keturunan Sinaga merantau ke seluruh wilayah Tanah Batak Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan terciptanya marga-marga baru Atau Submarga Sinaga Namun, marga-marga baru tersebut tetap meyakini Bahwa leluhur mereka adalah Sinaga Nah, ada pun marga-marga tersebut antara lain Paranginangin atau Karo Nah teman, itu tadi adalah sejarah Siraja Lontung Dan silsila marga Sinaga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.